Nah, sekarang kan ada lagi informasi terbaru adalah ditemukannya mutasi, mutasi virus ini. Ada disebut D614G yang disebut-sebut bahkan kantor Bita Reuters menyebut 10 kali bahayanya dalam proses infeksinya. Apakah betul bahwa sudah bermutasi? Ya, kalau virusnya sudah bermutasi, jawabannya ya. Karena sudah ada risetnya untuk itu. Tapi apakah bisa menulari 10 kali lebih efektif dari virus sebelumnya, sangat infeksius, dan terjadi di masyarakat, belum tahu kita. Kalau tahu, buktikan. Kalau itu terjadi di tempat lain, apa terjadi di sini? Karena kita belum melakukan penelitian itu. Jadi, itu hanya alarm untuk mengatakan virusnya mutasi. Ya, satu itu. Kalau di dalam konteks ilmu pengetahuan, memang coronavirus, virus corona, itu memang mudah bermutasi. Seperti juga virus influenza. Itu mudah berbarikasi. Dan kalau kita melihat seperti itu, jangan mindsetnya itu disalahkan. Ya, salah manusianya. Kenapa kok koronanya mudah mutasi? Tidak bisa. Itu adalah ciptaan yang maha kuasa. Yang manajernya, dia harus survive untuk bisa hidup. Cara survive-nya adalah berubah. Nah, seperti juga manusia, berubah. Makhluk yang paling hebat sebenarnya kan manusia. Jadi, kalau kita sebut kemampuan adaptasi, kita juga harus mampu adaptasi. Kalau virusnya melakukan perubahan, kita harus sadari itu, kita tahu itu. Kemudian kita cek, dia nyembarnya di mana. Betul ada di Indonesia di mana saja. Terus coba dilihat kasusnya dari yang positif. Itulah gunanya kita menangani COVID atau corona ini. Tidak hanya melihat, oh itu positif. Kita catat positif. Kita harus tahu, kita kumpulkan sampelnya, kita analisis siapa dia. Virusnya itu siapa dia. Terus, kemudian dia menularinya seperti apa dengan kontak tracing tadi. Kalau kontak tracingnya dijalankan dengan baik, akhirnya kita akan tahu menjawab itu. Di Indonesia, kontak tracingnya belum optimal. Jadi, untuk bisa punya kesimpulan itu terlalu dini. Tapi, itu bisa dicek nantinya dengan mengimprove kontak tracing. Apakah betul kemampuan penularannya sekian kali lebih besar. Katanya 10 kali, belum tentu 10 kali. Buktikan kalau itu. Siapa tahu itu malah 15 kali. Atau bahkan cuma 7 kali. Jadi, sesuatu hal itu buktikan berdasarkan evidence. Sehingga kita tahu. Tapi, apapun, mau mutasi, mau apapun, selama kita menjalankan peraturan kesehatan, kita tetap aman. Karena cara dia menular, tempatnya tetap sama, nggak jauh-jauh dari permukaan ACE2, reseptor ACE2 yang ada di mata, hidung, dan mulut. Selama itu tertutup, kita jaga jarak, kita cuci tangan, mau dia mutasi 10 kali, tapi caranya tetap sama, nggak ada masalah. Aman gitu ya. Yang lebih penting itu, menjaga yang tadi diserukan oleh hampir semua pihak di Republik ini, di dunia ini. Terima kasih telah menonton!